Intro Saat ini jika kita ingin mengambil gambar dari suatu tempat yang tinggi, kita tidak perlu repot lagi. Karena kini sudah ada alat bantu pengambilan gambar yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Yap, teknologi yang satu ini kini memang sedang banyak digendrungi baik oleh jurnalis maupun orang awam. Sebuah pesawat kecil yang dapat dikendalikan dengan remote control ini dikenal dengan sebutan drone. Tetapi banyak orang yang belum tahu asal-usul istilah tersebut. Setelah Perang Dunia Pertama, Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengembangkan sejumlah pesawat tanpa awak. Dan pada tahun 1935 dibuatlah pesawat tanpa awak bernama DH82B Queen Bee atau Ratu Lebah. Kemudian Angkatan Laut menjulukinya dengan istilah drone atau lebah jantan. Dan istilah itu dikenal sampai sekarang. Ide pengembangan teknologi drone muncul pertama kali pada tanggal 22 Agustus 1849. Pada saat itu sedang berlangsung pertempuran antara Austria melawan kota Venesia, Italia. Alat berupa balon diluncurkan dari kapal Austria Volcano. Dan balon-balon tersebut pun berhasil mengenai target. Walaupun beberapa di antaranya justru meleset karena berubah arah. Sebuah konsep pesawat tanpa awak dibuat dan dibenam nama aerial target. Namun sepanjang pembuatannya ternyata alat tersebut tak kunjung diterbangkan. Dan beberapa waktu kemudian debut pesawat tanpa awak bernama Uwitz Perry Automatic Airplane pun muncul. Dan pesawat ini yang pertama kali terbang dengan membawa misi bom terbang. Kini drone lebih dikenal sebagai alat untuk pengambilan gambar dari udara. Baik itu untuk kepentingan pribadi seperti hanya sekedar selfie atau untuk kepentingan profesional. Seperti misalnya untuk fotografi, jurnalistik, videografi, bahkan industri film dan militer tentunya. Terima kasih telah menonton!